Oke Cika, hari ini saya mau pergi di mata air permandiang Lotong-Lotong yang viral itu Cika ya Jadi ikuti saya terus, jangan lupa di subscribe ya Oke Kembali lagi, Sang Petualan Sem 07 Oke, hari ini saya mau sepilkan lubang mata airnya Oh ya, sumber mata air ini berada di Sulawesi Selatan Kabupaten Buluk Kumba Memang kalau kita lihat dari ke bawah itu, banyak sekali tumbuhan terata yang tumbuh Oke Cika, disini banyak sekali yang minta, Bang coba dong turun sepil mata airnya Oke, disini saya mau turun, memberikan diriku, mau sepil mata airnya Sebelum saya turun sepil mata airnya, tidak lupa saya pasang ke cemata renang dulu Supaya pada saat kita sepil mata airnya, kita bisa melihat jelas ke bawah air Oke, langsung saja disini saya turun ke mata airnya, saya mau sepilkan ya Sebelum turun, tidak lupa saya berdoa dulu Ini kedalaman mata airnya itu sangat dalam sekali Dan saya belum tahu kedalamannya itu berapa Nah, itu dia cika mata airnya Disini saya slow motion ya Itu yang berwarna hitam itu ke bawah itu, nah itu mitu lobanya cika Disini saya tidak terlalu dekat ke video karena saya nanti takutkan Nah, isap ke nanti turun Dan disitu mitu mata airnya dipasangin pipa cika Disini ada tiga pipa besar yang terpasang di mata air Sebenarnya tidak ada yang berani pergi ke sini cika, karena disini bahaya sekali Oke, selesai disini saya sepilkan kip mata airnya Lanjut disini saya menikmati berenang di area mata air Ini di dasarnya lumayan dalam juga Dan suasananya itu wah lumayan seram juga sih kalau kita mau berenang disini Jadi kalau orang Fabia itu Pikir-pikir dulu lah kalau mau turun disini berenang Jangan sampai kamu terjadi apa-apa Oke lanjut disini saya sepilkan ikannya ya di mata air Ini dia ikannya teman-teman Ikannya disini lumayan banyak sekali Dan banyak juga jenis ikan lainnya Kalau itu yang tadi saya sepilkan ikan ot-ot Selebihnya itu masih banyak lagi ikan lainnya cika Ada ikan cana, ikan babak, ikan betok, dan ikan mujair Memang kalau kita lihat dari atas itu ya tidak terlalu dalam Pas kita turun kaki kita itu tidak sampai ke bawah Di dasar mata airnya itu lumayan dalam juga Kalau langsung mata airnya saya tidak tahu kedalamannya itu berapa Kalau kita lihat itu lubang mata airnya itu gelap sekali Jadi belum ada orang yang tahu kedalaman lubang mata airnya Dan seperti ini dia suasananya di pembuangan mata airnya Disini kurang sekali tumbuh daun teratai Karena di pembuangan mata airnya itu selalu ditempati berenang orang-orang Beda kalau di area mata airnya Daun teratainya itu terlalu melimpah Dan terlalu banyak yang tumbuh Dan disini juga terlalu jelas ikan dilihat Ini perbandingan di area mata airnya Tempatnya itu dalam dan banyak sekali daun teratai tumbuh Coba kita lihat suasananya Wah keren sekali kan Disini cocok kita buat video-video sinematik apalagi Kalau mau foto-foto di area daun teratainya Airnya itu bersih dan bening sekali Saya saja tapjuk melihatnya mata air ini karena terlalu bening Ini dia tempat pembuangan mata airnya Kalau misalnya mata airnya itu sudah menduap Ini gerbang pembuangan mata airnya langsung dibuka Supaya tembok mata airnya itu tidak berubuh pada saat airnya banyak tertampu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!